Hi guys balik lagi bareng aku Rika di video kali ini aku lagi-lagi nemuin produk lokal yang harganya di bawah Rp20.000an aja loh nah karena aku penasaran banget sama produk ini yuk kita bahas sama-sama tapi sebelum kita ke videonya boleh dong like dulu video ini dan buat kalian yang belum subscribe subscribe dong dan aktifin juga lonceng notifikasinya ya dan follow juga sosial media yang aku punya disini ya udah jangan lama-lama lagi yuk kita bahas langsung produknya oke guys ini produknya udah di tangan aku ini aku beli harganya sekitar Rp17.000an kalau nggak salah nah dia ini OMG liquid foundation coverless nah untuk klaim produknya dia udah ada SPF 20 PA++ kemudian oil control long lasting selama 8 jam dan untuk coveragenya dia medium to full coverage dan untuk isinya hanya 25 mili standar foundation lah ya guys Nah untuk packagingnya menurutku ini mirip banget sama packaging BB cream atau foundationnya emina yang ini nah mirip banget kan bentuknya hanya beda warnanya aja dan untuk packagingnya dia plastik ya guys tuh oh ya guys foundation ini juga dilengkapi beberapa kandungan salah satunya ada jojoba oil serum vitamin A dan SPF 20 PA++ nya loh BTW oke shade yang aku pakai nomor 32 natural waktu foundationnya datang packaging luarnya hanya menggunakan plastik kayak gini aja memang nggak ada box sama sekali kemudian yang bikin aku kaget foundationnya udah meluber loh guys emang sih panduan cara penggunaannya dikocok terlebih dahulu tapi botolnya ini belum aku kocok sama sekali hmm gimana ya guys sayang banget kan udah ngeluber kayak gini Oke sekarang aku mau ngeliatin konsitensi produknya ke kalian dulu sebelum aku cobain di muka aku tuh dia liquid kemudian ketika di blend dia halus banget dan untuk wanginya wanginya enak banget sih aku suka wanginya wangi-wangi yang lembut bunga-bunga gitu sejauh ini dari tekstur dan aroma ini enak banget aku mau cobain produk ini untuk yang di sebelah kanan aku mau cobain pakai spons kemudian untuk yang di sebelah jilinnya aku mau pakai brush Oke ini produknya udah aku taruh dulu di kulit tangan aku terus aku total-total di pipi sebelah kanan hai 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 Oke tuh tuh sayang banget kalau kebuang pakai untuk sejauh ini produknya wangi yang kata aku tadi wanginya enak banget enggak ganggu enggak ada wangi-wangi kimia gitu tuh ini agak ada keputihan enggak sih guys di muka aku tuh Hai Oke ini di pipi aku sebenarnya banyak sih bekas-bekas jerawat yang hitam gitu Hai ini bekas jerawat aku kelihatan gak sih kalau di kamera agak kurang kelihatan sih ini bekas jerawatnya enggak begitu nutupin hai 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 oke nah ini untuk yang di sebelah ke kanan ini foundationnya udah aku aplikasiin ini nge-setnya cepat banget jadi menurut aku kalau kalian mau aplikasiin di muka harus dikit-dikit aja dulu notolinnya jangan terlalu langsung banyak gitu karena dia nge-setnya cepet banget dia keringnya cepet banget gitu loh guys tuh ini eyeliner aku melebar-lebar ini aku cobain produk eyeliner yang baru aku mau betelin ketiga eyeliner pokoknya kalian tungguin aja videonya ya ini kulit pipi aku kelihatan lebih glowing kayak kulit sehat gitu ya guys woh sejauhnya aku suka sih guys sekarang untuk yang di sebelah kiri menggunakan brush ini untuk Oh packaging tutupnya kurang nyaman sih guys jadi hai 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 nah guys aku nemuin perbedaan kalau diblend menggunakan beauty blender dan menggunakan brush menurut aku kalau diblend menggunakan beauty blender coveragenya hanya medium aja sedangkan kalau menggunakan brush coveragenya medium to full coverage jadi kalau menggunakan brush bakas-bakas jerawat yang menghitam itu ketutup banget guys jujur kalau aku lebih suka diblend menggunakan beauty blender walaupun coveragenya hanya medium tapi ngebuat muka enggak terlalu ngedempul dan kelihatan lebih flawless loh sekarang aku mau nyelesain makeupnya dulu pokoknya ikutin terus video ini Oke guys ini makeupnya udah kelar sekarang aku mau tes ketahanan produk ini apakah sesuai klaim produknya yang katanya long lasting selama delapan jam dan oil control yuk kita buktiin sama-sama jangan di skip videonya ya a few moments later ini udah empat jam muka aku udah oily banget tapi walaupun muka aku udah minyakan kayak gini foundationnya enggak numpung-numpung gitu loh di muka aku malah yang aku rasain foundationnya lebih nyatu ke kulit wajahku bikin muka aku kelihatan lebih glowing dan lebih flawless dan untuk delapan jam pemakaian foundation ini enggak oxidize sama sekali di kulit wajah aku oke sekarang menurut pendapat aku dengan produk ini yang pertama dari segi packaging packaging dengan harga Rp20.000an ini udah lumayan banget ya guys kita nggak bisa nuntut yang terlalu banyak mau packaging yang pakai beling atau kayak gimana ini udah menurutku udah pas yang kedua foundation ini cepet banget nge-set dan untuk finishnya matte ya guys menurut aku tekstur foundation ini ringan banget cocok banget kalau misalkan dipakai buat hari-hari dan ketika di blend menggunakan beauty blender coveragenya menjadi medium sedangkan kalau misalkan pakai brush coveragenya dia jadi full jadi sesuai kebutuhan aja sih oke karena produk ini SPFnya hanya 20p plus plus jadi kalian wajib banget tambahin sunscreen lagi karena SPF 20 itu nggak ngaruh sama sekali ya guys red 1-10 aku kasih nilai 8 untuk performa foundation di bawah 20 ribuan ini udah oke banget loh guys oke guys sekian dulu video kali kali ini dari aku buat temen-temen yang masih nontonin channel aku terima kasih banyak dan jangan lupa follow juga Instagram aku disini dan sosial media yang lainnya ya dan buat temen-temen yang mau aku bikin video apa lagi silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu ya video kali ini dari aku makasih banyak dadah selamat menikmati